assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur Citra Green semuanya eh saat ini saya ingin coba share ya aktivitas saya sehari-hari selain sebagai youtuber eh apa ya mendokumentasikan kesenian-kesenian di Wonosobo saya juga punya aktivitas salah satunya yaitu bertani ya saya mau mencangkul mau macul di sini ya rencananya mau saya tanam ini kapulaga kemudian ada ubi kayu ada ubi kelar ini saya tepatnya sedang di di Bandungnya Bandungan dan keriskan ya ini pemandangan di sekitar sawah ya sekitar sawah yang eh akan saya cangkuli ya ini sawahnya sedang hijau minta doanya saya dulur semuanya semoga ini pada penanaman kali ini tidak banyak penyakitnya meskipun sekarang itu saya gigi sedang banyak apa yang tikus tikusnya banyak menyenangkan ya pemandangannya bagus dong Hai senang nih hmm kayaknya kalau buat rumah disini itu wes enak tenang nih tapi sayangnya jauh dari penyakitnya nah kita lihat ke ini hasil pertanian saya ini ini pohon kapulaga saya tumpang tari dengan dogol ini dogol itu apa yang ubi kayu sini ubi jalarnya ya terus suketnya juga banyak ini kenapa sawah ini saya tanduri ini ya saya tanami ini karena eh sawah ini itu sudah tiomen tiomen itu namanya tidumen tidumen itu juga peduh ya karena ini londurnya ini londurnya saya itu eh sudah banyak pohon selapa ini sudah mengayomi melindungi atau mengiyomi kalau ditanami pati sudah enggak sudah enggak berhasilnya nah ini nanti kita akan sangkul pakai tangkul ini dari rumah nggak bawa cangkul keren di sini ada tetangga yang bawa dobel jadi kita pinjam oke dulu semuanya kita cangkul dulu ya ya guys dulur semuanya ini ya eh matulnya ini sudah dapat segini nih ah tanahnya itu sangat lengket sekali kalau sudah gatu-gatu pekengkeng gatu-gatu pekengkeng nah kita lihat di sana ini juga ada youtuber guys tulur semuanya ya itu adalah namanya Mbah Arief itu ya Mbah Arief itu juga youtuber silahkan dilihat di channelnya Mbah Arief ya dia juga sedang nanem lobo guys tulur semuanya ya ya Allah wah Solar Makul ketika seng訴 nah kita lihat udah tidak nih lemah USA eh dia lebih lemah agar hilang selalu lumay eh flicate Cuntal lera tim eh 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 nah Irish lalu dulu 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 hah hah yah Allah dulur semua eh ketika saya macul ini ya saya mencangkul disini ada namanya apa ini ini namanya yu 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 eating jangan coba-coba ini ada capitnya Oh ada capitnya ini bisa nyapit bisa sama tuh ketihnya ini keluar darahnya ini baiknya gimana Wih bencati Pateng ini namanya yu 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 ini bahasa Inggris mutamu berini kamu kamu ya piting yu 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 kabur Ben kabur Ben kita lanjut macul ah udah dapat sekian lumayan Oh kita lanjutkan maculnya ya ini bojoku guys dulur semuanya berikutnya nah mendorodok ini sehubungan nah ini hasil satu jam kerja ah dulur semuanya bodoh tengok penyana ewangi guys ya satu jam dapat sekian nah naik rungkruk satu jam enggak dapat sekian nih nih kajung jadi selebriti jadi macul saja saya dikunjungi oleh ini Mbak Harid ya Mbak Harid nih dulur semua ya terlihat dari pawakannya kan sungkring gering eh ya ngelola YouTube subscribe channelnya Bacad� dikating atas balong kok semangat ye ya juga sedang Nandur apa itu namanya mengkren Things oke dulur semuanya eh ini pemandangan belakang saya ini uh uh kalau yang claiming gua kafe ini yang di tempat yang berlaku yang berlaku 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 ini dulur semuanya jangan, anaknya anaknya yang penting bahagia lihatlah senanglah ini salah satu apa ya keuntungan jadi orang tani itu begini kita bisa sambil nandur tapi anaknya bahagia anaknya senang tidak harus ke kolam renang orang yang hidup itu yang penting senang yang penting tidak mengganggu kepentingan orang lain atau hak milik orang lain apalagi merugikan ini ada putri diung yang satu namanya Aila mana Aila halo guys Aila ini Aila ini kalau yang ini namanya Aisyah tapi bukan istri Rasulullah ya ayo mandi lagi iya ayo ayo putri diung iya iya ini hidup harus senang seperti anak kecil ini tetapi ingat tidak boleh mengganggu kesenangan orang lain apalagi merugikan jadi ini kan boleh saja malam-malam nyanyi teriak-teriak tapi ingat mengganggu itu itu ayo 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 1 2 1 2 iya nah ini namanya Mas Tony ini guys dulur semuanya ini woi 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 ini namanya macul ala Mas Tony iya ini dicampur-campur bukan es campur ya hmm kan itu ya hmm joss iya ini pelan yang paling pinter ini wah paling pinter paling gena ya ini ya hmm 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 setelah saya ini dulur semuanya kita mau ngopi ngopi nunut ngopi cap nunut ya perbekalannya ada ada telur terus kita lihat juga ini ada kacang-kacangan guys nanti kita masak ini kita tandur kita tandur kita tandur ya siang ini gula gula ya makan semua hahaha ya guys kita ini wah hasil pertaniannya goose food mbak Harif ini salah satu teknik menanam ubi dengan sistem daunnya dipangkas hmm daunnya dipangkas daunnya dimasak wah ini sudah ini kurang lebih berapa 1 bulan ya usia 1 bulan lebih lebihnya 1 bulan berarti 2 bulan berarti 2 bulan ya hah wah ini ada 2 wah gos nah ini kan ini daunnya sistemnya dipangkas pangkas hmm semuanya kabeh semuanya kabeh semuanya pangkas pangkas iya iya gosongnya 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 dipangkas dibuang gosongnya gosongnya di sodakoha oh di sodakoha gosongnya jadi amalan atau yiban pengguna itu oke teknik gosongnya kira-kira dengan teknik seperti ini bisa satu tanaman bisa setengah kilo ini yak dulur semua wah ini besar sekali ini sekitar seprapat ini ini sekitar seprapat ini satu jenis ini kira-kira Pak Nenek berapa cintal ini ya nanti bisa mencapai 5-7 ton 5-7 ton kalau harga sekarang di tingkat bakulan ini 3.000 ya mas 3.000 3.000 kali tujuh ton tujuh kali tiga dua puluh satu dua puluh satu juta ke amin ya biar besok bisa buat beli handikam karena sudah beli drone tapi belum bisa ngebur ke Oke drone-nya masih melayang-layang potong oh oh dipotong ini enggak apa bicaranya enggak bisa itu dulu semua jadi bahasanya pakai bahasa isyarat ini bisa dipotong terus nanti woeng nungu-nungu pelem jadi ini sistime koyo nandur bengkohan kenapa nanam bengkohan itu dipotong yaitu karena untuk membuat buah kalau tidak dipotong nanti fokusnya pada daun dan bunga katang jadi kalau jenengan itu mau yang diperbanyak itu weightnya atau pohonnya ini enggak usah dipotong tapi kalau mau diambil buahnya ya dipangkas pemangkasan itu jebulnya penting ini juga Oh ada perintil-perintil ini namanya pupuk-pupuk di pupuk di mes ini pare belum Drogol Tumpang Sari ya Wah anaknya happy masih happy putri dunyung demikian dulur semuanya dulur titragin kita sudah selesai vlog hari ini eh wis panas besok kita ketemu lagi berkunjung lagi ke dulur-dulur titragin yang lain dengan aktivitas yang lain dan kegiatan yang lain salam untuk keluarga semoga kita semuanya terbebas dari Corona dan juga kita semuanya dibesarkan dengan rezeki dijauhkan dari balap wilahi ya sehat dunia akhirat anak kita cucu kita semuanya jangan lupa subred subscribe channel saya ya subscribe like dan komennya di bawah ya di bawah subscribe ya like komennya sangat membantu aktifitas dan juga perkembangan channel saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax